Intro Sementara itu para petani plasma sawit turut menyampaikan keluhan kepada wakil rakyat yang meminta DPRD Batola menjembatani permasalahan mereka dengan PT ABS. Menyusul aksi di depan kantor ke Jari Marabahan, masa aksi demo langsung menuju ke DPRD Batola di Jalan Perkantoran Sudirman Marabahan, Baritokwala, Rabu 18 Mei 2022. Petani plasma sawit meminta wakil rakyat untuk ikut memperjuangkan hak-hak mereka yang tak kunjung direalisasikan oleh perusahaan sawit PT ABS. Kehadiran petani ini disambut langsung Ketua DPRD Batola Saleh yang mempersilahkan perwakilan masa untuk beraudensi di dalam ruangan. Menurut Saleh, mengingat permasalahan ini cukup rumit, maka pihaknya akan memanggil perusahaan beserta stakeholder seperti dinas perkebunan. Saleh juga meminta waktu kepada petani dalam beberapa bulan ini untuk menjembatani permasalahan tersebut. Kita akan melaksanakan beberapa tahapan dan planning bahwa permasalahannya cukup besar dan tentu akan kita lihat dari hulunya, perusahaannya dulu. Kita akan kembali berorientasi terhadap perusahaan yang melakukan perkebunan kelapa sawit dan akan berhubungan dengan stakeholder OPD yang terkait yaitu pemerintah daerah ataupun dinas perkebunan untuk membicarakan hal-hal yang permasalahan yang terjadi ini. Dan kita pada pendidiknya mendukung keinginan masyarakat bahwa penyelesaian permasalahan ini agar secepatnya ditindak lanjuti. Sementara itu mewakili petani plasma sawit, Ketua KPK APP Kalsol Aliansa meminta sikap tegas wakil rakyat jika ada perusahaan yang beroperasi tidak menguntungkan masyarakat maka merekomendasikan perusahaan tersebut angkat kaki dari bumi Ejajela. Untuk menyampaikan bahwa selama ini perusahaan sawit yang investasi keberi tufala itu hanya PHP, pemberi harapan palsu, 13 tahun investasi tidak menghasilkan apa-apa itu menyesatkan. Jadi tadi kita sampaikan kepada DPRD Beritukwala segera panggil perusahaan yang bersangkutan kalau mereka tidak ada etikat baik untuk mencari solusi bagaimana supaya perusahaan jalan, masyarakat tidak dikorbankan maka kita minta DPRD Beritukwala merekomendasikan agar perusahaan tersebut angkat kaki dari Beritukwala kita akan usir perusahaan yang menyelsarakan rakyat Surat resmi tuntutan masa ini turut diserahkan langsung aliansah kepada Ketua DPRD Batola yang didampingi para wakil ketua dan anggota DPRD lainnya Eko Anggoro Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya